hohohohoho Halo wiwiwunalab sekalian apakah kalian masih waras? atau sudah depresi karena mental health? ya namanya juga kehidupan sob disini gue mau ngebahas sesuatu yang menarik jika di episode sebelumnya kita telah belajar mengenal 4 raja bohurin maka sekarang kita akan belajar mengenal 4 legenda furin yang ada di windbreaker sebelum masuk ke videonya, gue bakal ngasih peringatan kalau video ini mengandung spoiler berat ya tentunya sudah jelas jika para legenda ini belum diceritakan di animenya jadi gue harap gak ada orang bodoh yang akan berkata ya kena spoiler padahal dirinya sendirilah yang memencet video tersebut ya sebenarnya ini merupakan hal yang wajar mengingat IQ rata-rata orang Indonesia itu 78 nah sebelum lanjut ke materi sekarang kalian pencet tombol subscribe and like karena faktanya 98% penonton animen belum pada subscribe ya gue doain yang subscribe jadi pada kaya dan bisa beli bitcoin amin nah tanpa berbahasa basi mari kita mulai legenda pertama iya adalah Bang Haji Hajime Ume Miya hal yang wajar jika Bang Haji menjadi salah satu legenda furin al kisah diceritakan pada zaman bahla saat itu STM furin sedang berada pada zaman jahiliah yang mana saat itu terjadi banyak sekali kekacauan tawuran terjadi di mana-mana bahkan para penduduk kota enggak untuk keluar rumah ya mungkin para warga takut dipalak preman untungnya muncullah sosok yaitu Bang Haji yang memiliki sebuah ambisi menciptakan sebuah ormas untuk menjaga keamanan kota lalu kenapa Bang Haji punya ambisi untuk melindungi kota Bang kalau ini kita harus kembali ke masa lalu Bang Haji agar kita lebih mengetahui motif Bang Haji dahulu Bang Haji merupakan seorang anak yang terlahir dari keluarga Cemara kehidupan mereka sangatlah bahagia sampai suatu hari saat mereka ingin menyeberang jalan yap, lagi-lagi apa? ditabrak mobil jadi demi menyelamatkan Bang Haji ayah dan ibu mereka rela berkorban untuk mendorong Bang Haji agar selamat demi apapun gue udah enak banget lihat suatu karakter mati ketabrak mobil ya minimal mati kerenan dikit lah jatuh dari tebing kek atau jihad di tanah palestin untuk melawan kaum Zionis nah setelah kejadian itu Bang Haji menjadi yatim piatu dan tinggal di Panti Asuhan setiap hari Bang Haji selalu depresi dan menyalahkan dirinya karena udah menyeberang jalan gak liat-liat dan membuat kedua orang tuanya mati konyol sampai suatu ketika Bang Haji mencoba bundir untuk menyelesaikan semua masalahnya melihat scene ini gue jadi keinget para Gen Z yang tiap hari kerjaannya depresi terus terus malam-malam kepikiran tuh apa gue mati aja ya ayo ngaku lupada pernah kan kepikiran kayak gitu nah lanjut ke cerita saat Bang Haji ingin melompat dirinya diselamatkan oleh seorang dari SMA Furin setelah kejadian heroik tersebut Bang Haji berambisi ingin menjadi seperti penyelamatnya dan Bang Haji berambisi untuk masuk STM Furin dan melindungi kota sebelum masuk STM Furin Bang Haji merekrut para anggota kuat yang akan menjadi empat raja di masa depan pertama ia bertemu Tomahiragi dan menjadi teman baik kedua Bang Haji menyelamatkan Tasuku Subakino yang sedang dikroyok lalu Bang Haji juga bertemu calon dua raja lainnya yang pertemuan awalnya belum diceritakan akhirnya mereka masuk STM Furin dan berhasil merebut tahta tertinggi disana dan mengganti nama Furin menjadi Bo Furin menjadikan seperti yang kita kenal sekarang kalau anak-anak STM Bo Furin adalah pencinta damai dan pelindung kota seperti Ormas lalu untuk kekuatan Bang Haji gimana Bang? nah untuk kekuatan rekor Bang Haji ini sangatlah banyak tentunya sebagai pemersatu Bang Safurin Bang Haji telah melalui banyak sekali pertarungan salah satunya adalah pertarungan Bang Haji dengan Cho Ji lalu lalu pertarungan fraksi Bang Haji melawan para fraksi Sedo yang memiliki anggota yang sangat kuat yang diberi nama Noroshi yang dibentuk oleh Yamato Endo tapi dikatakan dari sekian banyak pertarungan mereka tidak ada yang menang ataupun kalah alias imbang dan sekarang di chapter komik terbarunya yaitu chapter 145 Bang Haji sedang bertarung sengit dengan Cika Takisi untuk menentukan nasib dari STM Furin entah kenapa setiap gue keinget perjuangan Bang Haji gue jadi keinget buku karangan Ibu Kita Kartini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang Nah sekarang legenda kedua ia adalah Kanon Banjo Banjo merupakan seorang karakter legendaris pesikopat yang kebal dengan rasa sakit itu semua dikarenakan Banjo merupakan karakter masokis ya bisa dibilang Banjo ini seperti zombie yang akan terus bangkit sampai batas maksimal tubuhnya Banjo dikatakan merupakan yang terkuat di Noroshi setelah Chikatakisi dan Yamato Endo jadi untuk kekuatan harusnya Banjo terjamin sebagai salah satu monster lalu bukti seberapa kuat om Banjo mana min nah bukti kebiadaban Banjo dimulai pada komik Winbreaker chapter 123 saat perang besar terjadi anak Kestem Furin kelas 21 yang dipimpin oleh Renkaji harus mengalami nasib sial dengan hadirnya Banjo di tempat mereka berjaga semua anak kelas Renkaji dibantai oleh Banjo bahkan kedua wakil kapten Renkaji yaitu Takeshi Enomoto dan Yutoku Sumi dibuat tak berdaya sama sekali Renkaji yang melihat teman-temannya dibabat habis oleh Banjo akhirnya melepaskan rantai monster yang ada di dirinya seperti Kyuubi ekor 9 dari Borutot Renkaji sekarang dalam mode mengamuk dan mencoba melawan Banjo cuman Renkaji melupakan sesuatu kalau Banjo itu merupakan petarung yang mengamati serangan lawan dan membuat gerakan antisipasi karena saat Renkaji dalam mode mengamuk dirinya akan kehilangan akal sehat dan cenderung lebih agresif seperti kamu yang cintanya ditolak tapi masih aja dikejar-kejar dan benar aja serangan Kyuubi dari Renkaji dapat dihindari dengan mudah malahan Renkaji dibuat semakin babak belur oleh Banjo ya mungkin bagi Banjo Renkaji hanyalah mainan di kalabosan akhirnya Renkaji pun kalah dan Banjo yang tidak puas mendebuk-debuk kepala Renkaji untungnya Tomah Hiragi datang untuk menyelamatkan si Banjo langsung diulti tendangan si Madun oleh Hiragi babak dua pun dimulai antara Banjo dengan Hiragi serangan demi serangan dilancarkan oleh Hiragi dan Banjo dapat menghindari dengan mudah Banjo pun juga gak mau kalah dia menyerang dengan brutal kepada Hiragi bahkan ada satu momen dimana tangan Banjo dikunci oleh Hiragi dan gilanya Banjo gak ragu untuk mematahkan tangannya agar dapat menyerang balik Hiragi kepala Hiragi pun dicengkram oleh Banjo dan membuat luka yang fatal beruntungnya mata Hiragi tidak buta terkena serangan dan tidak jadi membuat Hiragi join klub Chunibyo bersama Suwo kegilaan Banjo gak berhenti sampai disitu Doi mencoba merangkul Hiragi dan mengajak lompat dari jebatan bareng-bareng ya mungkin filosofi Banjo hidup cuman sekali jangan sampai kamu mati penasaran hidup banyak sekali jadi lakukanlah apa yang kalian inginkan di muka bumi ini jangan sampai kita mati penasaran sesampainya di sungai mereka pun menuju ke tepian untuk melanjutkan pertarungan Banjo yang penuh dengan nafsu birahi berlari kencang dan meninju Hiragi namun naas pukulan Banjo ditahan oleh Hiragi dan Hiragi mengaktifkan jurus amarah menendang Banjo hingga terpental sangat jauh Banjo mencoba berdiri namun naas untuk kali ini tubuhnya sudah berada pada batas maksimal lalu Hiragi memukuli Banjo bertubi-tubi membuat Banjo sangat ketakutan bahkan menangis Hiragi yang iba kepada Banjo meninggalkan Banjo sendirian ya meski Banjo kalah dari Hiragi menurut pandangan gue pribadi Banjo cukup layak untuk disebut legenda nah sekarang legenda yang ketiga ia adalah Yamato Endo Endo dikenal sebagai penguasa dunia bawah dengan fraksi yang ia dirikan bernama Sedo di dalam fraksi Sedo terdapat para petinggi yang kuat yang diberi nama Noroshi dan diketahui jika Noroshi berjumlah 10 orang tapi di komiknya sejauh ini baru 6 anggota Noroshi yang diperlihatkan sebagai bonus gue bakal kenalin 6 anggota Noroshi ini ya mayan lah buat nambah-nambah durasi hahaha pertama Kanon Banjo sang legenda pesikopat dan dikatakan sebagai anggota Noroshi terkuat kedua Suji Hashiro yang memiliki pukulan penghancur bahkan baja jebatan sampai bonyok dibuatnya ketiga Setaro Tarumi yang memiliki sabetan tangan yang berbahaya keempat Chihiro Sakushi yang memiliki pertahanan yang unik dan sangat suka bermain curang kelima Genji Sugichi yang memiliki gaya bertarung tarian maut lalu ke enam Om Botak loh kok namanya Om Botak bang ya karena anggota Noroshi satu ini hanya diperlihatkan sekilas dan tidak diberitahu namanya siapa jadi sementara gue akan menyebut Doi sebagai Om Botak nah sekarang kembali ke Yamato Endo sang pemimpin Sedo Garden dikatakan fraksi Sedo selalu bertarung dengan fraksi Bang Haji yaitu Bong Hurin dan dikatakan pertarungan tersebut sangat sengit dan belum ada pemenang dari pertarungan itu lalu kenapa Bang Haji bisa memimpin STM Furin Bang kan berarti Bang Haji menang nah ternyata terdapat hoax yang beredar di STM Furin jika fraksi Bang Hurin berhasil menang melawan fraksi Sedo padahal aslinya sebelum kenaikan kelas 2 para fraksi Sedo meninggalkan STM Furin dikarenakan sudah bosan jadi filosofi fraksi Sedo ini sangat berbanding terbalik dengan fraksi Bang Haji Jika Bang Haji ingin melindungi kota maka Sedo menginginkan kerusuhan untuk memenuhi rasa bosan mereka mau itu bertarung antar teman sekolah ataupun menaklukkan geng yang ada di luar sekolah ataupun luar kota setelah fraksi Sedo menjadi anak jalanan geng mereka pun terus bertambah besar yang bisa dikatakan jika anggota fraksi Sedo yang sekarang mungkin terdapat ribuan orang yang join karena bisa dilihat saat invasi kota Bufurin oleh fraksi Sedo anggota mereka berhasil membuat STM Furin kolaps lalu untuk kekuatan Yamato Endo gimana Bang? untuk kekuatan tentunya sebagai pemimpin dari fraksi Sedo yang terdiri dari para monster gue berani asuransi kalau kekuatan Yamato Endo ini gak ada obat alias bandan basement diperlihatkan Yamato Endo harus berhadapan dengan 3 orang kuat yang pertama adalah Suhei Suzuri yang merupakan mantan ketua geng anak jalanan yaitu Gravel lalu yang kedua adalah Kanjinakamura yang merupakan ketua geng Ropo Ichiza dan yang ketiga adalah Tasuku Subakino yang merupakan salah satu dari empat Raja Bofurin pemimpin fraksi Jikoku mereka bertiga beraliansi untuk mengalahkan Yamato Endo Suzuri dihajar habis-habisan oleh Endo Nakamura diayam-ayamin sama Endo dan gak lupa Om Subaki wajahnya diinjak-injak oleh Endo melihat hal ini Sakura pun mengamuk dan sekarang sedang bertarung sengit dengan Yamato Endo pertarungan demi pertarungan terus mereka lakukan sampai akhirnya Sakura tidak berdaya di hadapan Yamato Endo dan di chapter terbarunya yaitu chapter 145 para bantuan telah tiba yaitu Tomahiragi yang merupakan salah satu dari empat Raja Bofurin lalu Jotogame yang merupakan wakil ketua SMA Sisi Toren Hayato Suwo yang merupakan wakil ketua kelasnya Sakura lalu juga ada Kiyotaro Sugishita sang pemuja Bang Haji untuk Akihiko Nirei gue gak mempertimbangkan Doi sebagai tim bantuan yep lagi-lagi Yamato Endo harus menghadapi pengeroyokan setelah melihat potensi Yamato Endo yang harus dikeroyok secara terus-menerus gue ngerasa kalau Yamato Endo lebih kuat daripada Chojitomiyama yang ada di video 10 karakter terkuat di Windbreaker yang udah gue buat ya karena video tersebut dibuat berdasarkan referensi 142 cat tetapi gue sangat merekomendasikan kalian untuk menonton video tersebut ya mayan lah buat nambah-nambah uang untuk cicil Bitcoin seperti kata Om Timothy Ronald nah sekarang legenda keempat ia adalah Chika Takishi Chika dikenal sebagai sepunya dari yang paling sepuh bahkan Chika memiliki rekor tidak pernah kalah dalam bertarung Chika dikenal sebagai seorang serigala penyendiri alias Lone Wolf meski sering terlihat kalau Yamato Endo sering bersama Chika tetapi hal itu bukan karena Chika pemimpin fraksi Sedo ataupun abang-abangannya Endo lalu kenapa Yamato Endo sering terlihat bersama Chika bang jadi sewaktu SD ketika Yamato Endo sedang menatap langit ia melihat Chika yang sedang bersimba darah hal itu dikarenakan Chika habis membantai geng anak SMA padahal saat itu Chika masih SD sungguh gak masuk akal tentunya Yamato Endo yang masih bocil melihat kejadian tersebut langsung terkagum-kagum sama Chika dan mencoba mengajak Chika berteman ya tapi apa si Endo malah digampar sama Chika bukannya kapok si Endo terus ngebet ngejar-ngejar Chika dan tentunya Endo selalu dipukul oleh Chika bahkan cinta kasih Endo kepada Chika masih bertahan hingga sekarang sungguh menjijikan ya gue setuju sama Chika gamparlah teman kalian yang mengajak menjadi bagian kaum Sodom lalu untuk kekuatan seberapa hebat Chika bang untuk kekuatan sementara Chika adalah yang terkuat di komiknya prestasi Chika yang baru diperlihatkan adalah membantai dua raja yang merupakan salah satu dari empat raja bofurin yang pertama Takumi Momose setelah dibantai Chika dirinya diinjek-injek oleh para kroco lalu yang kedua Sakumi Zuki dirinya langsung dihajar habis oleh Chika gak cuman itu Chika sudah terkenal sedari dulu sebagai pembantai geng yang ada bahkan dikatakan kalau bang haji haji me umemiya tidak pernah menang melawan Chika dan sekarang di komiknya bang haji sedang bertarung melawan Chika untuk menentukan nasib dari STM furin ya jadi seperti itulah para empat legenda furin berdasarkan 145 chapter terbarunya yang telah gue baca gue harap kalian enjoy dengar video yang udah gue buat dan silahkan sampaikan opini kalian tentang empat legenda furin tersebut ya jadi begitulah guys penjelasan materi gue kali ini buat kalian yang mau support gue kalian bisa gabung ke anggotaan Yakuza biar kaya Om Timoti dan jangan lupa subscribe dan sebar video ini ke grup keluarga kalian biar gue gak busung lapar kasihan canda guys abone Terima kasih telah menonton